Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi di pelajaran PPKN hari ini kita akan belajar tentang keberagaman dan kebersamaan dalam keluarga buku teks tematik terpadu 1D subtema 3 keluarga besarku sebelum kita mulai ustazah mau bertanya nih sama teman-teman apa yang biasa teman-teman lakukan saat bersama dengan keluarga di rumah kalau ustazah sih biasanya mengaji bersama makan bersama lalu cerita-cerita kalau teman-teman bagaimana sekarang kita mulai ya pelajaran PPKN nya ustazah akan membacakan cerita tentang keluarga besar bela teman-teman dengarkan dan simak dengan baik ya keluarga besar bela berkumpul pada hari raya ada kakek dan nenek ada paman dan bibi ada juga sepupu-sepupu bela semua berkumpul di rumah bela keluarga besar bela rukun semua saling menghormati semua saling menyayangi nah teman-teman dari cerita keluarga besar bela ini kita bisa contoh ya antar keluarga besar baik kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan sepupu-sepupu kita harus sayang dan saling menghormati agar tercipta hidup yang rukun setelah tadi ustazah yang bacakan cerita sekarang ustazah mau ajak teman-teman untuk membaca cerita bersama-sama kita akan membaca cerita tentang menghormati tamu hitungan ketiga kita mulai ya satu, dua, tiga saat berkumpul di ruang keluarga bela membawa kue kue hari raya buatan ibu ibu selalu mengingatkan bela kata ibu tamu harus dihormati tamu juga harus dilayani nah bagaimana teman-teman dari cerita yang sudah kita baca ini kita bisa contoh nih bagaimana cara ketika ada tamu yang datang ke rumah jadi teman-teman ketika ada tamu yang datang ke rumah teman-teman teman-teman harus bisa menghormati tamunya dan ingat bantu mama untuk melayani tamunya teman-teman bisa bantu mama bawakan kue atau minuman sekarang sekarang coba kita amati gambar tentang bela yang menyilakan kakek untuk minum bela pun berkata kepada kakek silahkan minum teh ini kek kemudian kakek menjawab terima kasih bela kemudian kakek memberi nasihat kepada bela tamu datang ke rumah kita kalau tidak dikenal jangan bukakan pintu kalau dikenal dipersilahkan masuk nah teman-teman dari nasihat kakek untuk bela tadi teman-teman juga harus ingat ya diingat dan lakukan ketika ada tamu yang datang ke rumah teman-teman tidak kenal sebaiknya teman-teman tidak bukakan pintu coba panggil anggota keluarga teman-teman barangkali anggota keluarga teman yang ada di rumah mengenal tamu tersebut ketika anggota keluarga ada yang kenal barulah tamu tersebut dipersilahkan masuk namun ketika tidak dikenal sebaiknya tidak boleh dibukakan pintu apalagi dipersilahkan masuk diingat ya teman-teman ada tugas PPKN yang perlu teman-teman kerjakan nih buku tematik 1D subtema 3 halaman 88 teman-teman diminta mengisi titik-titik di bawah ini yaitu tentang kerabatku nama panggilannya dan tempat tinggalnya coba ditanya sama mama papa di rumah ya diingat dikerjakan kemudian di foto hasilnya dan di upload ke e-learning oke oke teman-teman demikianlah pembelajaran PPKN hari ini diingat ya teman-teman dengan anggota keluarga besar kita harus saling menyayangi menghormati agar tercipta hidup yang rukun kemudian ketika ada tamu yang datang ke rumah kita harus menghormati tamu tersebut dan melayani tamunya dan diingat juga teman-teman ketika ada orang yang datang ke rumah dan teman-teman tidak kenal sebaiknya tidak bukakan pintu ya namun ketika teman-teman mengenal tamu tersebut tamu tersebut boleh dipersilahkan masuk terima kasih teman-teman wassalamualaikum tetap semangat jaga kesehatan dan jangan lupa salat 5 waktu dadah